hai 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 guys pada kesempatan kali ini kita akan berbagi mengenai firmware Samsung Galaxy A31 pember ini sudah tested diantara ada tiga file yaitu Odin ada Samsung USB driver dan ada firmware Samsung Galaxy A31 5G buat kalian semua yang ingin melakukan flashing kalau bisa mendownload file-nya melalui tautan di bagian deskripsi bawah dan untuk kalian yang ingin menyimak tutorialnya tentang cara flashing kalian juga bisa langsung mengunjungi tautan di bagian deskripsi bawah semua tutorial sudah kami sediakan kalian bisa menyembak langsung dan sekarang kami akan langsung mereview tentang firmware ini pertama yang akan kita ekstrak adalah untuk bagian firmware terlebih dahulu karena ukurannya cukup besar yaitu 4GB jadi ini adalah hal yang pertama harus kita ekstrak kemudian dilanjut dengan ekstrak Odin flash tool jangan lupa dan kami sarankan kalian untuk menginstal Samsung USB driver di komputer kalian jika rencana flashing ingin kalian lakukan karena dengan USB driver nanti device kalian akan bisa bisa tersambung dengan baik ketika dalam mode Odin Oke kita tunggu sampai proses ekstrak firmware selesai setelah selesai kita akan coba review firmware ini apakah ada yang error ketika ditambahkan di flash Stolodin atau di flash tool Hai sekarang kita coba buka aplikasi Odin hai 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 jika muncul seperti ini silahkan konfirmasi Oke hingga Odin terbuka di komputer kalian selanjutnya kalian klik ah kolom bl nih kalian bisa menambahkan file sesuai dengan namanya biasanya file BL ada di barisan nomor dua setelah file BL sudah ditambahkan sekarang kita tambahkan lagi file ap file ini ukurannya cukup besar sehingga biasanya akan loading cukup lama ketika ditambahkan akan loading lama seperti ini muncul not responding atau dia hanya loading saja kita tunggu sampai proses menambahkan file ap ini selesai seperti ini kemudian kita bertambahkan file cp Hai tambahkan lagi file csc setelah penambahan file selesai kalian bisa langsung melakukan flashing dan untuk tutorialnya kalian bisa simak video melalui tautan di bawah ya guys ya